Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman Aku bantu hitung nih, 1, 2, 3 Iya oke, terima kasih, mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman Dan hari ini spesial, welcome back to my channel The Sigit Karena hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang lagi viral, lagi trending, lagi jadi pembahasan sosial media Terutama di tiktok ya teman-teman Dan hari ini seperti biasa, maksa makan santai, aku udah temenin sama ini Teman-teman, kalian pernah nggak makan? Ini namanya rambut nenek Nah, aku nggak tau kenapa makanan ini disebut rambut nenek Tuh, padahal sih nggak ada rambut-rambutnya ya teman-teman ya Nah, seperti biasa, sebelum kita maksa makan santai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya Berdoa dimulai Amin Joji, siapakah Joji? Joji itu punya nama asli George Kusunoki Miller Yang lebih dikenal dengan nama panggung Joji Atau panggilannya Joji di Youtube itu namanya itu dia punya channelnya itu Filthy Frank Nah, dia adalah penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, mantan Youtuber, juga komedian Terus penyanyi asal Kobe Jepang ini juga mulai dikenal dengan lagu yang berjudul Slow Dancing in the Dark Nah, teman-teman, dia ini lahir pada tanggal 18 September 1992 Terus di Osaka, Jepang Dia pokoknya dulu terkenal dengan channel Youtubenya yang memainkan 4 karakter gitu teman-teman ya Nah, jadi Tapi sebelumnya kita coba cicip ini dulu teman-teman ya Nah, tuh Hmm Hmm Oh Ini mungkin yang disebut rambut nelek teman-teman tuh Karena ada rambut-rambutnya tuh Hmm Nah, kenapa lagu atau single barunya yang berjudul Jlim of Us ini Bisa jadi viral dan dibenci para laki-laki, cowok-cowok Itu kenapa, coba Salah apa, Joji ya teman-teman Kira-kira Ayo, kita dengerin dulu lagunya ya teman-teman ya Hmm Hmm Oh dia, kenalan dia Kayak di tempat kumuh gitu ya teman-teman ya Tuh Hmm Wait, 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 wait Tunggu, tunggu Ini Pertama kali muncul video clipnya itu Konsepnya kayak Video Youtube gitu lah ya Kayak Apa ya Bukan-bukan buat video clip Jadi kayak Video biasa Youtuber gitu ya Jadi Memang Tadi kan udah aku sebutin Joji ini memang sebenernya kan Youtuber ya teman-teman ya Content creator ya Oke Terus ini yang bikin jadi agak bingung Kenapa Konsepnya dia berada di Kayak tempat apartemen atau rumah yang Kumuh ya teman-teman ya Kita lanjutin dulu ya Lagu ini diawali dengan suara piano yang Apa ya Apa ya Menurutku Apa sih ini Suara piano yang Lembut Yang syahdu Yang apa ya Kalau kita lagi Lagi galau Atau lagi ada sesuatu masalah yang kita pikirin Itu kena banget dengan pianonya ini Kita lanjut dulu ya Ini kayaknya video vlognya dia deh Sampai jumpa Oke tahan 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 Aku baru merhatiin video klipnya Ini agak-agak random juga ya Jadi kayak kompilasi atau campuran Dari beberapa video-video Waktu dia nge-youtube Atau dia ambil dari channel youtubenya Kayak yang sih ini ya Digabungin gitu ya Aku juga belum paham ini konsepnya apa Tapi justru disini Yang agak menarik Karena liriknya ini Dalam banget Dan itu yang bikin lagu ini jadi viral Teman-teman kita lanjutin dulu ya Kita lanjutin Aku masih punya satu lagi teman-teman ya Tuh Oke Oh Oh berantem sama ceweknya nih Ini video klipnya bener-bener Apa ya Kacau sih Kacau sih Adegannya tuh gak ada yang romantis-romantisnya Oh Nah kan Oke Tahan-tahan dulu Ada adegan ngencingin mobil Aduh pokoknya gak jelas Terus toilet gitu segala macam Terus ada adegan Entah ngapain gitu Kayak-gak gitu lah pokoknya Kita lanjut lagi lah Kita lanjut lagi Sampai selesai ya teman-teman ya Tangkep polisi Kita tangkep polisi Terus Loncat-loncat Masuk ke kandang kuda Ada Apakah gini ya Oh Geplak palanya cuy Nah mobil dikampak Oh bener-bener ini Kacau banget deh Kacau banget Kacau-kacau-kacau Oke Ini Official video sih sebenernya ya Oke Berantem Ada polisi Kayak digrebek gitu Teman-teman Aduh Gak ngerti ini konsepnya Gimana nih Aduh Muntah Ada adegan muntah-muntahnya juga ya Mobil dibakar cuy Mobil dibakar Help Oke Di endingnya ini ada kayak Nyesel gitu Karena mobilnya dibakar Oke teman-teman Seru Video clipnya seru banget Random Acak Tapi kacau-kacau Lumayan kacau lah ya Menghancurkan segala yang ada Terus melakukan aksi-aksi yang Nggak apa ya Kalau di Indonesia itu Melanggar norma-norma Kayak ngencingin mobil Terus muntah Sembarangan gitu Aduh Aduh Pokoknya Ya itu Video clipnya Tapi Kenapa lagu ini bisa viral Ternyata teman-teman Aduh Tunggu-tunggu Tahan-tahan Ternyata teman-teman Salah satu liriknya itu Artinya Kayak apa ya Kayak misalnya Lu lagi jalan sama cewek lu Tiba-tiba Tiba-tiba tuh ngeliat Ada sosok sekelebat bayangan Di mata cewek lu itu Mantan lu Gimana sih ya Gimana ya Jadi Kayak lagu ini Ngebuka mata cewek-cewek Kalau cowok lu itu Sebenernya kalau jalan sama lu itu Masih ngebayangin mantannya Nah itu Jadi Kenapa lagu ini bisa viral Dan dibenci sama cowok-cowok Karena menyadarkan Cewek-cewek Jadi Cewek-cewek yang tadinya Nggak berpikiran seperti itu Setelah denger lagu ini Dan baca liriknya Dan artinya Itu jadi mikir Jangan-jangan cowok gua begini juga Kalau jangan sama gua Oke Gitu aja teman-teman ya Makasih udah nonton video ini Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe Di channel Desigit Jangan lupa diaktifkan notifikasinya Biar nanti kalau aku upload video-video terbaru Biar nanti kalau aku upload video-video terbaru Kalian dapat pemberitahuannya ya teman-teman Wassalamualaikum